Hai welcome back to my channel kembali lagi ayun mau bikin wedding makeup tutorial yang kayak looknya berbi-berbi gitu terus ini sebagai awalnya aku selalu pakai moisturizer dari Ultima hijau fungsinya selain untuk melembabkan dia memang kayak bikin wajah klien tuh jadi ini kelihatan lebih cerah gitu ya dan aku pakai NYX atau NYX HD yang primernya warnanya warna putih terus aku pakai ini lukas papau kayak pelembab itu aku pakai ini bibir biar nggak kering nah sebelum pakai foundation tadi aku spray pakai move dan ini foundationnya aku mixing untuk keperluan wedding memang warna foundationnya kalau aku dua tingkat lebih terang ya dari warna kulit terus nanti bedak tabur dan bedak padatnya tinggal nyesuaiin aja sama warna kulit jadi biar nggak yang terlalu putih-putih banget gitu Nah untuk konturnya sendiri aku pakai Anastasia Beverly ini yang kontur setnya yang light kalau nggak salah ya dan aku suka banget sih pakai Anastasia terus ini juga cream blushnya ini sebenarnya bukan cream blush ya ini kayak corrector gitu tapi aku pakai buat cream blush dari Anastasia Beverly juga dan aku suka banget sama warnanya terus aku conceal bagian bawah mata dengan concealer concealer dari Ken Mac ini concealer yang the best banget sih meskipun harganya nggak sampai 200 ribu tapi ini bagus banget concealer nya terus ini bedak taburnya aku pakai punya channel punya snail ini aku pakai dua shade dan aku menyesuaikan warna kulitnya dia terus untuk base eyeshadow nya aku lagi seneng banget nih pakai nix jumbo pencil soalnya yang krim aku udah habis jadi aku pakai ini aja nah untuk ini eyeshadow nya sendiri aku pakai dari violet false dan kebetulan aku pengen warna transisinya itu agak pink terus aku campur sama warna coklat tua Nah untuk aku bikin warnanya biar kelihatan gradasinya dan kelihatan kelihatan memisah antara warna pink dan warna putihnya ini aku kasih warna putih ya eyeshadow nya aku kasih foundation dulu Nah abis udah pakai foundation pakai eyeshadow putih ini aku blend warna pink nya dan aku kasih ujungnya pakai eyeshadow warna hitam semuanya aku pakai punya violet false nah eyeliner nya sendiri kalau yang versi murah aku suka pakai silky girl ya tapi biasanya aku juga pakai yang move itu tapi emang mahal sih dan bulu matanya sendiri ini aku tumpuk tiga untuk yang lebih lengkapnya bisa aku ajarin di tempat kursus aku cara jahit bulu mata biar matanya bisa kayak berbe gitu ya Nah ini bedak padatnya aku pakai dari Mac ini yang NC25 jadi warnanya agak kuning-kuning gitu biar enggak terlalu putih kan daripada tadi pas belum pakai Nah untuk bawah matanya juga aku suka banget pakai ini jadi multifungsi terus bagian bawahnya aku berikan garis biar seolah-olah matanya lebih lebar pakai silky girl yang warnanya hitam nah terus ini untuk glitternya aku pakai stila yang kitten karma ini super duper bagus banget dan aku mesti repurchase gitu kalau dia abis dan lagi ini pensil alis jasmis kesukaan aku meskipun buat klien kadang-kadang aku juga suka banget sih pakai ini karena emang dia tuh warnanya nggak lebay tapi emang susah banget ya nyarinya nah ini aku dalamnya aku isi pakai eyeshadow dan aku kasih maskara alis dari Mac sebenarnya maskara alis bisa apa aja ya enggak harus Mac dan untuk shadingnya sendiri versi murahnya aku lebih suka makeover kalau yang versi mahalnya bisa pakai punya Anastasia juga atau makeover ever pokoknya yang mana yang sesuai budget aja lah ya ini hasil akhirnya dan maaf banget kalau yang blush on dan lain-lainnya nggak sempat ke record karena baterai aku habis dan aku sadarnya pas udah selesai makeupnya ya ampun maaf banget ya semoga kalian suka jangan lupa di like subscribe dan share ke temen-temen kalian kalau kalian mau ikutan kursus di Malang bisa langsung hubungi lain at ayun mua untuk tanya price listnya Oke thank you very much Hai Terima kasih.